Pemirsa pernah dengar nasi tekor, ini adalah nasi yang dihidang di daun pisang dan disantap bersama aneka lauk khas Bali yang kaya bumbu. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Focus, saya Asra Syedipamit, terima kasih dan sampai jumpa. Kulinir menjadi salah satu daya tarik Pulau Bali. Apalagi jika disajikan dengan nuansa tradisional seperti di sebuah warung di desa Kertalangu dan Pasar Bali. Warung ini populer di kalangan wisatawan dengan sajian nasi tekor, berupa hidangan nasi dicampur beragam menu lauk. Lauknya ada beragam, ada daging ayam suwir, gulai kambing, olahan cumi, sate lilit khas Bali, dan tak ketinggalan kuah sayur ares yang dibuat dari batang pohon pisang muda. Unik sih, makanannya unik, terus lapunya juga pas, porsi juga oke, jadi semua oke sih. Khas Bali lah. Sedangkan nama tekor berasal dari alas daun pisang yang disebut tekor. Tekor kalau diterjemahkan lebih banyak dari filosofinya, memang wadah tempat makan, dia bentuknya segitiga. Itu mulai makan, itu rahimnya. Ibu, kita lahir dari sana. Bentuknya segitiga, beralaskan daun. Tidak hanya wisatawan domestik, turis asing pun kerap menyantap nasi tekor. I like the spice, the sate lilit, it's very nice. I like the soup that come with it. It's amazing flavor. Harga seporsi bervariasi, mulai dari 25.000 rupiah, tergantung jenis lauk yang dipilih. Sedangkan minuman dapat dinikmati mulai dari 7.500 rupiah hingga 18.500 rupiah. Arianto Hutepea melaporkan dari Denpasar, Bali. Terima kasih telah menonton!